selamat berjumpa kembali dengan mas jenrosok komputer dengan mas jenrosok komputer dalam video ini saya akan menampilkan tentang macam-macam atau grade nya pcb komputer atau motherboard komputer jadi motherboard komputer itu ada namanya BOT A atau biasa disebut BOT A BOT A sendiri itu ada chip 1, chip 2 dan chip 3 kemudian ada juga chip kaca chip kaca oke atau ada juga yang isinya cuma IC saja tadi tanpa chip namanya oke coba langsung kita cari contoh untuk masing-masing grid nya ya ini adalah chip kaca atau tanpa chip ini ini tidak ada chipnya chipnya chip kaca kalau ini dibuka ini chipnya chip kaca nah chip kaca itu seperti ini seperti ini ini kalau dibuka terus BOT A chip 1 nah ini yang dimaksud chip 1 itu ini ini chipnya 1 jadi chip hitamnya itu 1 kemudian ada chip kaca tapi chip kaca ini belum tentu jadi patuhan yang penting ada chipnya 1 maka dia masuk eee grid chip 1 ini ini untuk contoh chip 1 lanjut kita cari contohnya untuk chip 2 nah ini ini contohnya chip 2 1 2 1 2 ini contoh untuk mubu atau bot A dengan grid chip 2 jadi ada chipnya 2 terus kita cari untuk yang chip 3 chip 3 nah coba ini chip 3 nah ini chip 3 ini pentium 3 kalau tidak salah atau pentium 2 1 2 3 ini dibalik aluminium ini ada chip 1 chip lagi tadi 1 2 3 jadi ini kategori chip 3 terus kita cari lagi untuk mubu yang lain nah ini ini yang saya bilang tadi yang bukan chip 1 bukan chip 2 cuma dia ada IC jadi ini tidak ada chipsetnya cuma ada IC nya ini biasanya mubu lawas kalau ini ini bekasnya pentium 1 ini bekasnya pentium 1 yang ini bekasnya pentium 1 terus yang ini bekasnya 486 ini adalah bekasnya 486 oke ini mubu korang ayu tri ini tanpa chip oke sudah jelas ya bagi rekan-rekan yang belum paham belum tahu maksudnya jadi ini tadi penggolongan grid boot up berdasarkan chipset berdasarkan chipsetnya oke saya cukupi dulu video saya ini semoga video saya ini bermanfaat dan jangan lupa tonton video saya selanjutnya dan jangan lupa like and subscribe channel saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati